Yang mau tinggal bersamaku disini, hanya ada satu pilihan, sihat biskabila Digelari apa oleh Yesus perempuan kanan itu? Domba Dia datang disitu Iya saya tanya, orang yang sesaman Yesus yang bukan Bani Israel, Yesus gelari apa? Domba, Buaya, Biawak, atau Serigala, atau apa? Atau Gugul? Kura-kura Bang, kura-kura Atau Kura-kura? Coba, kalau orang yang percaya, kalau orang yang percaya dan sesaman Yesus aja disebut Gugul, antas Anda nanti disebut Yesus apa? Sebagai apa? Gorilla Jembo Domba-domba lah Bang Bagaimana ceritanya Gugulang? Bagaimana Anda disebut domba-domba, sedangkan orang yang sesaman saja disebut Gugul? Gugul, berarti Abang sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan kata Yesus dong Loh, itu ada baca Anda tuh? Ini tuh bacanya tuh, tuh Baca tuh ada kitabnya tuh Itu, nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor berapa Bang? 26 Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu Kamu tahu gak arti arti dari ini, maksudnya? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing Yang dimaksudkan dari ayat itu Tidak patut mengambil, maksudnya mengaksirkannya seperti itu Ini beda, ini maksud dari ayat ini kan, tafsirannya gak sesuai dengan Suka-suka mulah, suka-suka mulah Kalau suka-suka mulah Tafsir kamernak gimana, tafsir kamernak Suka-suka kamulah kamu menafsirkan kitabnya orang Ya, aku menafsirkan sesuai profsi saya gitu Sekarang masalahnya Yang disebut anak-anak disitu Roti yang disiapkan untuk anak-anak ini Anak-anak yang dimaksud disitu Bani Israel kan? Nah, kamu Bani Israel gak? Itu dulu poinnya Kamu Bani Israel? Iya Bingung bang Makanya Yang disebut Serigala Yang disebut Asu Itu adalah Orang-orang yang di luar Yahudi Yang disebut Domba adalah Orang yang berasal dari keturunan Israel Waspadalah kepada Domba Serigala yang nyamar seperti Domba Maksudnya Waspadalah terhadap orang yang bukan Yahudi Menyamar Yahudi Kaulah itu Sementara Gimana? 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 Rasulullah Muhammad SAW Diutus untuk seluruh umat manusia Kenapa kau tidak beriman kepada oknum yang diutus untuk kamu? Kenapa justru beriman kepada oknum yang tidak diutus sama untuk kamu? Yesus mengatakan Aku diutus hanya kepada Domba yang hilang dari umat Israel Anda bukan Domba Anda bukan Bani Israel Kenapa Anda percaya kepada Yesus? Sementara ada Nabi Muhammad SAW Yang diutus kepada seluruh umat manusia Termasuk Anda Kenapa Anda tidak percaya kepada dia? Malah lebih percaya kepada orang yang diutus hanya untuk Bani Israel saja umatnya Sehatkah Anda? Ya percaya lah Sehat bang Percaya aku nih Sama Tuhan Yesus Kamu percaya? Iya Kamu percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel? Saya percaya juga Untuk Yesus Kristus Berarti bukan untuk Tuhan Sama manusia seperti saya juga Iya Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya menurut dalil aku sendiri lah bang Amsal 3 nomor 5 Berpeganglah kepada perintah Eh berdengarkan Berpeganglah kepada perintah Tuhan Jangan kau berpegang kepada pikiranmu sendiri Amsal 3 nomor 5 Amsal 3 nomor 5 Percayalah kepada Tuhan dengan seginap hatimu Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Jadi aku percaya dengan Itulah bang Aku percaya Kepada pikiranmu sendiri kan? Katakan tadi Kepada Tuhan dengan seginap hatiku nih Iya Sekarang kalau kepada Tuhan Mana dalilnya? Yesus untuk seluruh umat manusia Dari Tuhan Mana? Itu dalilnya Aku lajaran kebenaran dan hidup Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel Yang menolaknya Makanya disini Amsal berkata percaya kepada Tuhan Dengan seginap hatimu Makanya Itulah dia Eh Yohannes 16 Yohannes 16 Itu yang kamu baca Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel Yang 12 suku itu Wahai Bani Israel Tidak ada yang sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Itu hanya untuk Bani Israel Jadi semua Bani Israel Harus percaya kepada Yesus Biar bisa sampai kepada Bapak Itu maksudnya Matius 10 Dengar Matius Matius 10 Nomor 5 Nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya Agar jangan ke bangsa Indonesia Ayo 10 5 5 nomor 6 Matius 10 5 nomor 6 Ini si Shafat ini Dibawa jago kali bertaiping Eh pas di atas ciut dia Shafat Matius Matius 10 Nomor 5 Dan nomor 6 Yesus berpesan kepada seluruh murid Kedua belas muridnya Agar jangan ke bangsa Indonesia Masih mau Gak tulis disitu Matius Baca aja Coba baca Baca Coba baca 12 Murid itu diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menghimpang Ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota Kota Orak Samaria Itulah Tetapi Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Laki domba-domba yang hilang Dan umat Israel Kamu umat Israel Jangan ke bangsa lain Bangsa lain Yang dimaksud disitu Termasuk Indonesia Enggak Kutanya samamu Termasuk Ya termasuklah bang Nah berarti Kedua belas murid Yesus Dilarang untuk ke Indonesia Nah yang datang ke Indonesia Ini bukan murid Yesus Tapi penjajah Belanda Masih mau ku datang besok Mungkin yang Begini bang Kedua belas murid itu Dikutus oleh Yesus Yesus dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu Jangan ke Indonesia Jangan ke bangsa lain Atau masuk ke dalam kota Orang Samaria Melangkir Pergilah kepada domba-domba Hilang dari umat Israel Pergilah ke domba-domba yang hilang Berarti Domba-domba yang hilang Itu bukan jadi Israel saja Apakah anda Apakah anda Domba yang hilang Dari Bani Israel Ya termasuk juga sih Aku dari Domba-domba yang hilang Dari Bani Israel Ya termasuk Kayak gitulah Aku Ya kamu Nenekmu dari keturunan Yang mana Dari keturunan mana Nenek saya Dari suku Dari Dari Suku NTT lah Jujur pula Dari suku NTT Kalau kau dekat disini Kepeluk kau Ku cium jidatmu Najis bang Jangan gitu Tapi pakai Tapi pakai kaki Maksudnya Kaki aku gak mau Kaki aku Mandi sekali sebulan Mau dipeluk sama bang Sumai Enak kali kau Enak kali Tapi aku juga Yang mau gak dingari bang Agnes Monica aja Minta dipeluk Saya gak mau Apalagi situ Mandi sekali sebulan Gak pernah Lu namanya aja Minta peluk aku aja Gak mau Lu namanya Gak mau Ya pastilah Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau mandi Aku mandi tiap hari Tapi mandinya Di kubangan kerbau kan Sama aja Gimana Enggak Udahlah Salam aja Sama Orang NTT Sana Saudara-saudara Kita disana Tetap cinta NKRI Jangan asal-asal Kau baptis Orang Semangat Bapis Seluruh makhluk Mending kau Kumpulin Ayam Kau baptis Kau pagi Kau unjili Itu ayam Bacakan kitab lukas Hehehe Gawang Aku mau Itulah Itu Baptis bang suma lagi Rencana Bapis aku Bapis aku lagi Lama-lam ku kasih Bawang merah matamu Wasong-wasong Ngomong Bapis bang suma Aku kalah bang Koba Koba bang suma Koba Koba lagi Aku suruh lagi Aku nyamar-nyamar Jadi domba israel juga Kayak kamu Gak rasa Domba-domba yang hilang Tapi kan udah Tapi Ketanya kau dari suku Mana kau bilang dari suku NTT Mana ada keturunan Yang ku Suku NTT Eh Kita jari nanti Suku Bani Israel itu 12 suku Gak ada suku NTT Tepat tau kan Bisa datang ke sini Kan bang Nah Menada bisa kayak begitu Gak bisa Suku itu Ngarep dia bang Ajaran-ajarannya Yang sampai ke sini Gitu Ajaran-ajaran Ajaran-ajaran Dari Nabi-Nabi dulu Datang ke sini Gitu Kamu mempermalukan Teman Oten yang lain Di bawah Jalan lah Kayak gitu Saya gak mempermalukan Kalau itu Menurut Persepsi saya sendiri Kira-kira Di gereja Kira-kira Di gereja Yang membaptis itu Yang paham Bible Atau yang tidak Paham Bible Yang membaptis Ya Gak semua Yang dibaptis itu Paham Bible Yang membaptis itu Paham Bible Tidak Ya Paham lah Pasti ada yang Paham lah Terus Kenapa kamu ingin Membaptis saya Sementara saya Lebih paham Daripada kamu Ya Karena Dalam Alkitab saya Kan bilang gini Kalau dibaptiskan Berarti sudah bertobat Apa sih Apa itu bertobat Apa itu bertobat Ya orang yang sudah Mengukir Kesalahannya dia lah Bang Masa enggak Nah Nah Salah tidak Saya dihadapan Tuhan Kalau saya tidak Menyembah anak Maria Salah enggak Salah lah Bang Harus menyembah Anak Maria Kenapa Mana perintahnya Mana perintahnya Mana perintahnya Perintahnya Yesus Kata Yesus Kini Akulah jalan kebenaran Makanya harus Datanglah kepada Yesus Ini jalan terus Kutanya samamu ya Apakah jalanan Menuju ke gereja Itu adalah gereja Ya iyalah Masa jalan ke surga Jadi Jalan ke monas Itu adalah monas Ya iyalah bang Masa jalan ke masjid Mungkin lah bang Tidak Saya tanya Apakah jalanan Yang ke monas Itu adalah monas Maksudnya Gimana bang Apakah jalan Apakah jalan Ke pasar Itu adalah pasar Ya pastinya lah bang Kalau jalan ke pasar Pasar itulah pasar Sama sepertinya Seberkata Memang kalau jalan ke pasar Pasti ketemu pasar lah bang Enggak Oh bang Ini kayaknya Pasar itu jalan Kayaknya dia Jalan raya Maksudnya jalan ke pasar Adalah pasar Jadi kalau kamu ke pasar Di jalan aja Enggak sampai ke pasar Sampai lah Kalau kita jalan ke pasar Tadi katanya jalan Itu udah pasar Bertinggal Sampai bang Kalau cuma di plototi Jalannya bang Harus jalan Kalau jalan Ke pasar Berarti udah jalan Kalau jalan ke pasar Pasti ketemu pasar Cuali kalau kita Bukan ketemu pasar Bukan ketemu pasar Yang saya maksud Apakah jalan Menuju ke pasar Itu adalah pasar Ya ialah Ya ialah Sakit ini orang Pasti kamu waktu sekolah Serim bolos Mari kita tes Apakah jalan ke sekolah Itu adalah sekolah Jalan ke sekolah Adalah sekolah Ya kalau jalan ke sekolah Ya pasti ketemu sekolah lah bang Enggak bukan ketemu sekolah Apakah jalan Apakah jalan Menuju sekolah Itu adalah sekolah Jalan menuju sekolah Adalah sekolah Ya iyalah bang Jalan menuju sekolah Adalah sekolah Katanya Ini nih Pantas enggak pernah naik kelas Karena dia menganggap Jalanan itu adalah sekolah Kau cuman di jalan aja Kau nongkrong tiap hari Kau Enggak sama Kau ke sekolah Nah kau katakan tadi Jalan menuju sekolah Adalah sekolah Ya kalau jalan ke sekolah Pasti ya Kita ketemu sekolah lah bang Iya Ketemu sekolah Yang saya tanya Apakah jalanan ini Juga sekolah Yang gak mungkin Jalanan sekolah lah bang Berarti Jalan menuju sekolah Berarti jalan ini Bukan sekolah kan Jalan bukan sekolah Tapi jalan Menuju sekolah Ya oke Nah yesus jalan Atau Atau tujuan Yesus Bukan jalan bang Dia tuh jalan kebenaran Nenekmu kipir Lama-lama Kukurutik juga Mulut kau Sampai kuping Tadi kau bilang Yesus itu Akulah jalan Akulah kebenaran Tidak ada yang sampai Tidak ada yang sampai Jalanan juga Andaikan jalanan itu Bisa bicara Jalanan itu pun ngomong Akulah jalan Tidak ada yang sampai Ke sekolah Tanpa melalui aku Nah sekarang Apakah jalanan itu Adalah sekolah Menurutmu bukan Yesus bukan tujuan Tapi dia jalan Yesus itu tujuan Mana dalilnya Ayo Mana dalilnya Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah hidup Tidak ada yang sampai Kepada Bapak Tanpa melalui Nah Siapa coba Tanpa melalui Yesus Nah itu Siapa tujuan Di sana Siapa tujuan Siapa yang tujuan Bapak atau Yesus Kepada Bapak Halo Saya tanya Siapa yang Siapa yang tujuan Di sana Bapak atau Yesus Bang Jumah Kepada Bapak Jelaskan Ya silahkan Tapi sebentar Sebentar dulu Saya mau tanya dulu Her Her selamat pagi Her 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 Oke lanjut Ya selamat pagi Her Selamat pagi Agamanya apa Aku masih non Apa Kristen Kristen Oh iya Kristen Mohon maaf jalan Her ini diluan Bang Her Eh Bang Her Bang Jumah Ini share tadi Natang abang dibawah Dia mengatakan Bisa diskusi Sama Bang Jumah Her Bang Her Mau diskusi Itulah Ini aja Ini aja Her Ini Yang mana Yesus ini Bentar Jalan atau tujuan Nah itu Ayo jawab Her Kalau Yesus Kalau Yesus itu jalan Jalan Berarti Yesus Bukan tujuan Kan Aku pernah Ngobrol Sama Bang Jumah Dulu kan Berarti Aku kepental dulu Naik lagi Bang Jumah Udah Udah Pergi Aku pernah Ngomong kan Berarti Yesus hanya Jalan kan Menuju Kepada Tuhan Bukan Tuhan Itu sendiri Jalanan Hanya Jalan Menuju Monas Bukan Monas Itu Sendiri Dan itu Pengakuan Yesus Tidak ada Yang sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Berarti Yang dilalui Apa Jalan Aku tuh Naik disini Pengen bertanya Sama Bang Jumah Boleh Iya Apa Dulu kan Aku pernah Bertanya Soal Al-Quran Soal Sholat Iya Masih Ingat Bang Jumah Saya Punya Santri Banyak Siswa Banyak Saya Tidak Ingat Yang Mana Anda Yang Mana Aku Yang Di Komal Kemarin Sempat Nanya Sholat Kenapa Harus Dua Harus Ini Yang Dari Mana Masih Ingat Iya Ingat Gak Bagus Kali Jaringannya Lo Noise Bukan Itu Jalan Itu Jalan Noise Aku Tanya Aku Kan Pernah Cerita Sama Bang Jumah Kemarin Terus Aku Tanya Ini Yang Aku Sempat Lihat Ada Di Satu Channel Tentang Katanya Al-Quran Itu Gak Pernah Ada Revisi Tapi Disini Aku Pernah Baca Itu Ada 2500 Kesalahan Al-Quran Yang Direvisi Bisa Bantu Jelasin Al-Quran Atau Terjemahannya Ini Al-Quran Saya Lihat Disini Ada 2500 Kesalahan Quran Terjemahannya Atau Al-Quran Al-Quran Ini Kan Di Arab Wah Kalau Terjemahan Kan Pasti Di Indonesia Atau Negara Lain Yang Merevisi Ini Dari Dari Channel Arab Yang Mana Apa Kebohongan Apa Lagi Ini Ini Bukan Kebohongan Saya Bertanya Apa Dimana Ada Kesalahan Direvisi Ayat Suci Al-Quran Dimana Informasi Dari Mana Sudah 1400 Tahun Baru Kudengarkan Ada Ayat Al-Quran Kemudian Direvisi Sampai Segitunya 200 Apalagi 200 2500 Apalagi 2000 Berarti Semua Ayat Al-Quran Laini Dirubah Ini Kebohongan Apalagi Mau Dipamer Ini Bukan Dipamer Ini Bertanya Ini Aku Dapat Dari Memory TV Aku Baca Aku Lagi Mencari Kebenaran Tentu Pernah Ngomong Sama Bang Jumah Tolong Bantu Saya Benaran Begitu Cerami Tidak Begitu Cerami Bung Anda Tahu Tidak Al-Quran Sampai Di Indonesia Itu Tidak Melalui Media Televisi Kore Standby Al-Quran Sampai Ke Indonesia Itu Melalui Sanat Apa Itu Sanat Orang Indonesia Pergi Ke Arab Atau Orang Arab Datang Ke Indonesia Ngajarin Al-Quran Bukan Melalui Televisi Ada Namanya Sanat Al-Quran Apa Itu Sanat Al-Quran Seorang Guru Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Murid Di Depannya Mengikuti Coba Kamu Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bagus Tayyib Bacaan Mudah Betul Besok Murid Harus Menghadap Ke Guru Guru Saya Ingin Mendaras Bacaan Saya Yang Kemarin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Setelah Murid Ini Benar-benar Memahami Lulus Quran Dia Diberi Apa Kewenangan Kemudian Disebut Ijazah Untuk Mengajarkan Murid Yang Lain Al-Quran Maka Si Murid Tadi Mengajarkan Kepada Murid Apa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pindah Ke Murid Begitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pindah Ke Murid Begitu Sampai Hari Ini Tidak Ada Berubah Makanya Di Islam Itu Dimanapun Anda Pergi Sholat Pasti Bacaannya Sama Tidak Ada Masjid Dan Masjid Yang lain Pertentangan Bacaan Tidak Ada Kenapa Seluruh Masjid Dunia Itu Bacaannya Sama Kalau Al-Quran Itu Tidak Terjaga 1400 Tahun Silam Maka Akan Mengalami Distorsi Seperti Kitab Sedara Coba Kamu Pergi Ke Jepang Kau cari Kitab Kejadian Di Sana Kau Suruh Orang Sana Baca Kau Ngerti Apa Yang Dia Bilang Tidak Habis Itu Kau Pergi Lagi Ke Belanda Dengan Kitab Yang Kau Bawa Sama Kau Pergi Disana Kau Suruh Orang Belanda Baca Kau Punya Kitab Dia Baca Dia Mengerti Tidak Ini Yang Disebut Kitab Suci Kalau Al-Quran Tidak Kau Ke Jepang Atau Kemana Saja Di Dunia Ini Kau Pergi Bawa Al-Quran Kau Suruh Orang Baca Sana Orang Islam Pasti Dia Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ir-Rahim Pasti Dah Ada Perubahan Setelah Itu 1.400 Tahun Tiba-tiba Sudara Muncul Ada Di Dalam TV Di Informasikan Dari Channelnya Ini 2000 Islam Mana Yang Mau Percaya Sementara Kami Sanatnya Itu Jelas Apa Itu Sanat Mata Rantai Penyampaian Berita Itu Sanat Dalam Islam Dan Memang Di Agama Lain Gak Ada Hanya Ada Di Islam Hanya Ada Di Islam Sekarang Coba Kau Bayangkan Al-Quran Alhamdulillah Rabbil Alamin Ketika Al-Quran Itu Ditafsirkan Maka Seluruh Penafsir Akan Satu Kata Dengan Tapsiran Itu Dengan Kaida Disiplin Ilmu Yang Berbeda Coba Tapi Coba Kalau Anda Ke Jepang Anda Perlihatkan Kejadian Satu Apa Tapsirannya Orang Jepang Beda Tapsirannya Orang Belanda Beda Tapsirannya Orang Cina Beda Orang Afrika Beda Orang Malaysia Beda Orang Indonesia Beda Makanya Coba Anda Lihat Di Internet Kalau Anda Pandai Di Internet Kamu Ketik Kalau Lihat Disitu Terjemahannya Antara Tahun Apakah Sama Pasti Berbeda Pasti Berbeda Ada Yang Dipotong Ada Yang Dihilangkan Ada Yang Ditambahi Ada Yang Dikurangi Ada Yang Dirubah Katanya Semua Semua Mana Yang Bener Kita Tidak Tahu Kenapa Karena Tidak Ada Ilmu Sanat Tidak Ada Mata Rantai Kalau Saya Bang Suma Hidup 2023 Saya Punya Murid Tahun Ini 2050 Dia Akan Mengajar Bacaan Yang Saya Bacakan Hari Ini Biasan Itu Namanya Ilmu Sanat Bacaan Bang Suma Sampai Kepada Dia Diajarkan Kepada Orang Orang Di Sekelirinya Dengan Bacaan Yang Sama Ada Anda Saudara Mendengarkan Malaysia Bacaannya Alhamdulillah Hilladzi Rabbana Gepirlana Zubana Wala Gepirlana Tab Batiada Abila Bin Alladina Yukimun As-salah Waddu Hawallai Ada Bacaan Kayak Gitu Tak Ada Mau Sampai Keliling Dunia Satu hari Sebelum Kiamat Anda Tidak Akan Pernah Menemukan Bacaan Itu Bayangkan Coba Ada Yang Bisa Ngajin Disini Umat Islam Misalnya Bunda Rahma Coba Bunda Rahma Membacakan Surah Al-Baqarah Silahkan Salah Huruf Pasti Saya Tau Coba Silahkan Anda Sengajai Salah Salah Pasti Kutau Silahkan Alif Al-Amiin Zalikal Kitab Bula Raib Fihi Hudan Lil Mutaqir Al-Lazina Yukmin Nabil Waib Wa Yukimun Assalat Wa Mimma Roja Kena Hum Yun Fikun Coba Dibuat Salah Dibuat Keliru Pasti Saya Tau Dimana Kelirunya Dimana Salah Coba Wal-Lazina Yuk Gimana Wal-Lazina Yuk Minum Wal-Lazina Yuk Baca Baca Aja Minuna Astagfir Wal-Lazina Yuk Minuna Bima Um Jilai Laika Wa Ma Salah 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 Nun Mati Dibaca Mim Mati Betul Betul Gurunda Yang Bacaan Yang Benar Ayat Berapa Tadi Empat Gurunda Al-Lazina Yuk Minuna Bil Gaib Wa Yuk Muna Salah Wa Mimma Razak Lahum Yun Fikun Bacaan Yang Benarnya Betul Iya Gurunda Coba Baca Lagi Terus Baca Baca Lagi Dibuat Salah Pasti Tidak Tau Yang Mana Salah Coba Ula'ika Ala'hu Dam Rabbihim Wa Ula'ika Humul Muflihum Salah Muflihun Bukan Muflihum Ula'ika Ala'hu Dam Mir Rabbihim Wa Ula'ika Humul Muflihun Masya Mub Baca Muflihum Satu Huruf Buh Saja Kami Tau Anda Tiba-tiba Datang Mengatakan 2500 Oh Tidak 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 Menggunakan Metode Metode Paulus Kepada Kami Umat Islam Umat Islam Itu Bacaan Quran Tertata Keilmuan Disiplin Ilmu Terhadap Agamanya Tertata Tidak Ada Yang Bisa Merubah Itu Sekuat Apapun Kekuatan Pembenci Pembenci Islam Untuk Merubah Al-Quran Satu Huruf Umat Islam Sedunia Akan Bergejolak Mengetahui Itu Tidak Bisa Itu Buktinya Tadi Kalau Bunda Rahma Mau pindah Ke surah Lain Ayat Lain Silahkan Anda Baca Insyaallah Saya akan Tau Itu Di Islam Itu Begitu Nah Sekarang Kalau ada Bule Masuk Kesini Baca Bible Persibule Kira-kira Apa yang Anda Lakukan Bingung Apakah ini yang disebut Kitab suci untuk seluruh umat manusia Tidak Orang Kristen itu kadang bangga Tuhanmu itu cuma tahu bahasa Arab Tidak tahu bahasa-bahasa lain Apa buktinya Al-Quranmu cuma bahasa Arab Tidak bisa dalam bahasa lain Oke Mari kita buktikan Nah Apakah betul Ketika Al-Quran itu dibacakan Hanya orang Arab yang tahu Tidak Semua umat Islam di atas muka bumi ini tahu Berarti Tuhan mah tahu Nah sekarang kita balik Coba Bahasa Yunani Kitab Yunani dibacakan Berapa banyak negara yang tahu bahasa itu Cuma orang Yunani Indonesia tidak ngerti Berarti yang tidak tahu disini siapa Tuhannya siapa Yang tidak tahu Kalau itu yang dijadikan sandaran Jadi gini Pak Jumah Saya botong sebentar boleh ya Saya botong Jadi gini Ini Saya bertanya kayak gini Karena kemarin Lalu saya Lagi di Pendeta dari Tempat saya Dia bertanya gini Kamu kenapa Dengar kamu mau Mau pindah katanya Agama gak pernah masuk Gereja Terus dia ngirimin ini Mungkin saya putarin deh Biar Bang Jumah dengar Jadi saya bertanya Saya bertanya Pertama Mas Pengen bertanya Bang Jumah Nah ini kali kedua Saya pengen diskusi Mungkin bisa dengar ini kali Percaya bahwa Oh Teks Al-Quran kami sempurna Sudah ada yang menghafalkan Turun-temurun Jadi tidak ada kesalahan Tapi ternyata Ya Ada ribuan kesalahan Sobat Wah Ini ribuan kesalahan Ini Gimana ya Lalu Lalu sebuah artikel Yang diterbitkan 10 Januari 2020 Oleh jurnalis Saudi Ahmad Hasim Ya Di situs Saudi Opin Oke Itu bukan dari pendeta Mungkin Jangan usaha pencerama Menunjukkan Mereka Ini dikirimkan ke saya Dari pendeta saya Kirimin Setelah Masa Nabi Makanya kan saya bertanya Kenapa saya naik sini Saya itu pengen tanya Apa salah Orang seperti saya Yang gak paham Bertanya sama orang Yang lebih paham Terus Oke Kita paham Nah sekarang Kira-kira Video ini Diperuntukkan Untuk umat Islam Atau untuk Untuk non-Islam Dia jadi gini Waktu kemarin Saya bilang Saya lagi mencara kebenaran Karena saya tahu Yesus itu Utusan Terus dia bilang Apa yang kamu percaya Saya malah lebih Respek Ke Islam Karena Tuhannya satu Nah terus Dia kirimin lah Ini sama saya Makanya saya pengen Naik ke sini Dan saya pengen Bertanya Katanya Al-Quran Nah itu Jadi kan gak salah Saya bertanya kan Iya gak salah Sama sekali Enggak salah Betul Bang Sama cuma Ijin Iya silahkan Oke Kita Itu capai dari Memory Memory Itu buatan Intelligent dari Israel Oke Memory Kan Itu dari Ahmad Asyam Betul Iya bener Jadi kan Aku tuh bertanya Maaf bang Saya foto Bentar Aku tuh bertanya Begini itu Tujuannya Cuma satu Karena Saya bilang Tidak Saya bilang Saya lebih Saya mencari kebenaran Karena Semenjak Saya Belajarin Tengah Kita Banyak Perubahan Perubahan Di dalam Dia bilang Al-Quran juga Lebih dibanyak Di Rubah-rubah Di kiri Jadi saya Naik ke sini Bertanya Sudah Itu Jawabannya Hoax Itu Memory Itu Buatan Intelligent Dari Israel Oke Gak ada Perubahan Sama Sekali Kores Ini Gak Standby Ya Kores Oke Itu Ini Gini Kita Sebenarnya Tidak Perlu Terlalu Menyikapi Serius Karena Kenapa Sudah Jelas Ini Adalah Perbuatan Orang-orang Yang Tidak Senang Dengan Al-Quran Makanya Yang Seperti Itu Tidak Akan Mungkin Dikirim Ke Umat Islam Yang Paham Quran Tidak Mungkin Paling Yang Dikirim Itu Kepada Sesama Kristen Untuk Menjaga Supaya Orang Kristen Tidak Ada Yang Keluar Dari Islam Makanya Yang Kayak Begini Itu Tidak Dipublish Secara Menyeluruh Gimana Gimana Supaya Tidak Ada Orang Kristen Keluar Dari Kristen Iya Itu Makanya Nah Sekarang Kalau kita Uji Coba Mana Bacaan Yang Dirubah Itu Yang Mana Terus Kalau Itu Betul Adanya Lalu Bagaimana Dengan Penghafal Quran Yang Hidup Berkesinambungan Dari Hari Kehari Tidak Terputus Putuskan Coba Ini Buktinya Saya Dengan Bunda Rahma Ini Anda Lihat Sendiri Saya Tidak Bersama Disini Pegang Quran Enggak Atau Ada Lagi Mau Coba Host Kita Coba Baca Quran Baca Aja Yang Apapun Itu Yang Anda Tahu Saya Paham Silahkan Saya Pernah Bertanya Sama Satu Pendeta Dua Pendeta Jawabannya Berbeda Tapi Saya Bertanya Sama Teman-teman Yang Disini Di Tempat Kerja Saya Beberapa Ustaz Itu Jawabannya Sama Bahkan Saya Sama Istri Kemarin Sudah Sepakat Kita Pengen Masuk Islam Coba Karena Aku Pengen Masih Banyak Pengen Pengen Tahu Soal Islam Makanya Saya Naik Kesini Dan Pengen Bertanya Jadi Mohon Maaf Saya Bukan Mengejas Ini Benar Atau Salah Saya Bertanya Karena Ketidaktahuan Saya Iya Betul Jadi kan Aku Lebih Selektif Untuk Bertanya Jadi Bahkan Aku Sempat Waktu Seminggu Kemarin Waktu Ngomong Sama Bang Jumah Maaf Saya Tolong Dibantung Pemahaman Kalau Misalnya Saya Udah Bulat Saya Dan Istri Dan Anak Pengen Masuk Ke Islam Tapi Saya Naik Ke Komal Ini Malah Bertanya Kok Jawabannya Seperti Itu Seakan Akan Ajas Kita Itu Membuat Argumen Gini Padahal Kita Tujuannya Pengen Tahu Bahkan Aku Lagi Ngomong Ini Sambil Dengar Ini Aku Sama Istri Sama Anak Lagi Dengarin Sekarang Ini Jadi Gini Saudaraku Ini Komal Adalah Komal Lintas Agama Debat Lintas Agama Memang Berbeda Mohon Maaf Memang Berbeda Ketika Yang Anda Tempati Bertanya Itu Adalah Komal Yang Memang Tujuannya Hanya Berda'wah Artinya Ya Memang Tujuannya Bertanya Untuk Mengetahui Kalau Disini Kan Tidak Jadi Tidak Sepenuhnya Juga Teman-teman Disalahkan Artinya Gini Kami Ketika Menerima Pertanyaan Dari Teman-teman Di Luar Islam Itu Pasti Muatannya Cakupannya Seperti Yang Kami Alami Selama Ini Bahwasannya Teman-teman Kristen Itu Bertanya Tentang Al-Quran Pasti Cenderung Hanya Untuk Mencari Kesalahan Tapi Kalaupun Ada Seperti Saudara Kuhair Bertanya Untuk Mengetahui Tentang Islam Ya Kami Minta Maaf Dan Alhamdulillah Itu Adalah Satu Yang Sangat Luar Biasa Tapi Percayalah Di Islam Itu Kalau Ada Media Atau Ada Pendakwa Atau Ada Da'i Atau Ada Ustadz Yang Nyata Real Memang Untuk Mengajarkan Quran Anda Mau Bertanya Apapun Pasti Dia Tidak Pernah Negatif Karena Memang Dia Siapkan Dirinya Untuk Ditanyai Oleh Orang-orang Yang Ingin Tau Tapi Kalau Disini Seperti Apapun Saya Menjelaskan Dan Menerima Pertanyaan Pasti Pikiran Saya Itu Selalu Mengacu Bahwa Orang Ini Adalah Kristen Yang Mencari Kesan Quran Itu Ya Jadi Tolong Dimaklumi Keadaan Yang Ada Disini Karena 24 jam Kita Datang Teman-teman Kita Kristen Kesini Bertanya Mencari Kelemahan Kelemahan Al-Quran Makanya Saya Tadi Mengatakan Oh Tidak Mungkin Saya Menyikapinya Seakan-akan Anda Itu Memang Mencari Mencari Kelemahan Dan Saya Mohon Maaf Saya Juga Lupa Kalau Kemarin Itu Kita Pernah Diskusi Setelah Anda Menyampaikan Yang Kemarin Bertanya Tentang Sholah Tentang Berapa Rakat Baru Saya Ingat Oh Ya Betul Kemarin Itu Ada Cuman Namanya Saya Lupa Ya Tau Kalau Usia Usia Sudah Di atas 40 Tahun Seperti Itu Quranul Karim Ya Cakupan Dalam Otak Kami Selalu Berfikir Orang Ini Mencari Kesalahan Quran Seperti Itu Jadi Harap Maklum Ajalah Tapi Sekarang Kan Kita Sudah Tahu Sudara Her Memang Murni Mau Belajar Islam Masya Allah Ya Jadi Kalau Tidak Dipuat Memuaskan Jawabannya Dari Saya Boleh Di Komal Komal Lain Banyak Teman Teman Kita Yang Lebih Paham Dan Juga Banyak Komal Komal Muslim Atau Ustadz Yang Membuka Untuk Ditanyai Itu Saya Sudah Pernah Naik Komal Coba Diulang Lagi Pertanyaannya Coba Kores Tadi Dari Tadi Gue Manggil Lu Udah Diam Dulu Lanjut Ter Tadi Gue Manggil Dari W Udah Udah Selesai Udah 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 Bukain Ayo Bang Her Silahkan Luasnya Rumam 2km W Sese Iya Mau ke WC Motor Ini Gada Cerita Goder Tadi Manggil Tapi Bang Jumah Itu Masalah Video Yang Dia Pahit Sama Bang Her Itu Itu Kan Karena Gak Banyak Islam Yang Tahu Kalau Banyak Sudah Dilapor Bang Iya Pasti Pasti Pencuma Apa Penista Agama Karena Tidak Akan Terbukti Tidak Akan Mungkin Tidak 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 Ada Itu Revisi Sampai Dituduhkan Segitunya Itu Enggak Ada Jadi Bahaya Itu Iya Gimana Pak Jumah Saya Terima Dari Pak Iber Seorang Pendeta Dia Ngirim Ke Saya Karena Kemarin Dia Pertanya Kenapa Enggak Pernah Lagi Aku Sudah Pernah Cerita Sama Bang Jum Kemarin Saya Sempat Naik Di Komal Teman Itu Anak Manado Juga Se Daerah Dengan Saya Kemarin Disini Nama Akunnya Apa Nama Komalnya Siapa Namanya Dia Pendeta Juga Disini Aku Tungga Enak Ngomong Karena Disini Kan Ya Komalnya Yang Ditempati Siapa Komal Komal Dia Punya Makan Makanan Rohani Bukan 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 Menarik Bukan Kore Bukan Aku Pernah Naik Di Komanya Bundari Bundari Fahnya Di atas Bertanya Dan Munir Aku Hidup Hidupnya Juga Di Jawa Jadi Islam Itu Udah mulai Banyak Yang Paham Makanya Ada Sesuatu Yang Aku Belum Yakin Belum Ini Aku Bertanya Jadi Naik Kesini Berharapnya Siap Dapat Jawaban Jadi Aku Tuh Pernah Ngomong Juga Sama Bang Juma Dulu Jadi Dan Aku Bahkan Mau Minta Aku Sempat Beberapa Seminggu Kebelakang Kemarin Sempat Ngomong Sama Istri Nanti Kami berusaha Untuk Jadi Mual Berserta Dua Anak Saya Amin Makanya Kami Butuh Bicara Makanya Kalau Boleh Bang Juma Bisa Pandu Kami Ini kan Udah Betul Anak Anak Saya Udah Ini Yang Satu Mungkin Kalau Besok Besok Ada yang Mual Jam Jam Lapan Ini Jam Berapa Bang Er Jam 10 Kebetulan Kan Aku Ini Jadi Besok Kan Libur Jadi Mungkin Aku Bisa Jam Jam 10 Jam 10 Ya Masya Allah Jam 10 Apa Jam 10 Apa Malam Apa Pagi Diam Bunda Ramah Bunda Ramah Diam Jam 10 Apa Bang Jam 10 Pagi Kalau Malam Anak Anak Kasian Udah Istirah Jam 10 Pagi Wah Ini Jangan Jam Tiga Ini Jam Tiga Tunggu Tunggu Kalau Jam Satu Siang Gimana Kores Tidak Bisa Bangun Jam Jangan Jam Belum Bangun Si Kores Belum Bangun Bang Gini Bang Dengerin Bang Ini Kan Dah Jam Tiga Bang Kami Juga Belum Bubar Kami Belum Tidur Ya Kemungkinan Kami Nanti Ini Jam Empat Karena Jam 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 Subuh Nah Kalau Menurut Aku Aku Sepedapat Dengan Kores Kalau Jam 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 Kan Segala Sesuatu Harus Diskusi Dengan Istri Saya Gimana Tapi Kalau Jam 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 Iya aku juga pasang alaram Padahal tau gak rencanaku ini besok Aku besok mau nonton Tangisan di atas ujung sajadah Soalnya sedih banget filmnya Aku besok mau nonton Eh rupanya memang Udahlah Menontonnya nantilah Padahal dia ini titik kamal ya Allah Aku padahal Oke Jadi teman-teman Bang Her besok mau Ini ya Teman-teman yang 1700 Sebentar Bang Her Sebentar Teman-teman yang 1700 tolong Bang Hernya di follow Biar bisa besok on game ya Teman-teman yang 1700 Woy kalian ya Kalian follow dulu Bang Her ini Kalau gak aku campakan kalian dari room ini Aku sepak kalian Cepat kalian follow Aku kalau ngomong baik-baik kalian gak denger Giliran aku udah ngegas baru kalian sibuk itu follow Cepat kalian follow itu 11700 Jangan sampai usai pak kalian dibawa itu ya Aldo Boleh nambahin Gak ada loh Dia paling gak baik Aku gak jalan dan kebenaran dan hidup Ini benar Dia mau ikut Nambahin gak Gak Bang Her mau ngomong Silahkan Bang Her Apa Kenapa kok Yesusnya ditinggalin itu Gak dia udah lama Dia udah lama Res Aku tuh asli Manado Tolong Mas itu tadi belum selesai Mas Izin Sabar Bang Sabar dulu Oke Ini udah ya sabar ya Bang Banyak kali yang mau diskusi Bang Jumma nih Udah jembat Udah lanjut lagi Ayo kenapa Her tadi Kenapa Jadi kan aku aslinya dari Manado Aku tinggal di Jawa itu sekitar 5 tahunan Dan aku mempelajarin perbedaannya jauh banget Disitu aku dapat kebenaran Mas Oh Alhamdulillah Disitu ya Karena belajar berarti ya Sip Nantilah Spesifiknya nantilah pas jam 10 ya Siap-siap Si Jala apa nih Jala Jala siapa sih Jalan Oh Jalan Jalan lur Oke Selesaikan dulu Bang Her Kores Selesaikan dia mau turun Udah beres Udah aku udah nanya Oh karena belajar Keren itu Itu tadi ada Orang nanya Akulah jalan kebenaran dan hidup Gimana Bang Jumah Kelanjutan apa Jumah Aku Dimana tuh siapa yang tujuan Kau lanjut Gunda Tidak ada yang sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Ya pasti itu Bang Jumah Kalau kita melihat dari Bacaan itu Yang tertulis Kalau menset kita sebagai manusia Itu pasti dua oknum Iya Karena saat itu Yesus yang berkata Tidak ada yang sampai ke tempat Bapak Tanpa melalui aku Jadi begini Saya sih Gak pintar-pintar banget Artinya begini Saat itu Bangsa Israel Masa Yesus Hidup Mereka tak mengenal Siapa itu Allah Bangsa Bangsa Israel Tau dari mana Mereka tidak mengenal Hassem Bukan Hassem Bang Jumah Mengenal Allah itu sendiri Manusia tidak pernah melihat Muka Allah itu sendiri Iya memang Sampai kapanpun Jadi kira-kira begini Bang Jumah Saya mencari Saya kenal Bang Jumah Namanya Bang Jumah Nama Bang Jumah saya kenal Tapi Saya mau ke rumah Bang Jumah nih Nama Bang Jumah saya kenal Tapi orangnya Tidak saya kenal Gitu loh Jadi Tiba-tiba Saya jumpa Bang Jumah Di tengah jalan Saya ngomong gini Sama Bang Jumah Mas Minta izin mas Rumah Bang Jumah mana Saya bilang gitu Tanpa saya sadari Saya berkata langsung Dengan Bang Jumah Bang Jumah ngomongnya begini Anda itu gak bisa Masuk ke rumah Jumah Tanpa permisi Melalui saya Bang Jumah ngomong gitu Jadi saya berpikiran gini Loh sombong banget nih orang Emang aku mau ke rumah Jumah Emang Lu siapa Batinku gitu Karena saya kesel Saya cari sendiri tuh rumah Bang Jumah Dapat rumah Bang Jumahnya Begitu saya masuk Ke rumah Bang Jumah Eh Nyatanya Bang Jumah sendiri Yang punya rumah itu Gitu loh Bang Jumah Begitu Begitu mengartikannya Makanya Yesus berkata Tidak seorang pun Sampai ke rumah Bapak Tanpa melalui aku Karena Bapak itu Yesus itu sendiri Iya 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 Bikini Gini loh Bagi Oke Sekarang Dua Raja-Raja Dua Nomor 11 Elia Naik ke surga Melalui Yesus Tidak tuh Tidak ada Pakai melalui Lubang Jumah Artinya Begini Tidak ada Orang yang Sampai Kepada Bang Tanpa Melalui aku Kan Nah Sekarang Pertanyaannya Apakah Elia Melalui Yesus Ini Yang Itu keluar dari mulut Yesus itu sendiri Bang Jumah Makanya Dia kan Mengatakan Tidak ada yang Sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Elia Karena dia Bapak itu sendiri Nah Sekarang Apakah melalui Yesus Elia Nya naik ke surga Gini loh Bang Jumah Ilustrasi Nggak akan mungkin Orang bisa masuk Ke rumah Bang Jumah Tanpa Bang Jumah Sendiri Yang mempersilahkan Masuk Iya Itu kalau Rumahku Kalau aku Punya rumah Nah Sekarang Apakah Yesus Yang punya rumah Iya Dia punya surga Itu Karena Kalau ada Cocokologi Siapapun Bisa Bukan cocokologi Mas Bukan Ijit-ijit Aku akan Pergi ke rumah Bapakku Maksudnya Apa tuh Aku akan Pergi ke rumah Bapakku Untuk Menyediakan Bang Jumah Yesus Gini Begini Bang Jumah Waktu Yesus Di Bakti Johanes Pembatis Berkatalah Alatuh Sendiri Ya Inilah Anak Meku Kasih Kepadanya Aku Berkenan Pertanyaannya Dari Kalimat Itu Solo Lagi Alah Itu Beranak Salah Yesus Berkata Kepada Kami Gini Loh Mas Yesus Berkata Kepada Kepada Kami Pengikutnya Bahwa Kami Disebutnya Anak Emang Aku Ini Anak Yesus Kan Tidak Iya Tau Kami Tau Cuman Permasalahannya Sekarang Sejak Kapan Yesus Itu Punya Pengikut Diluar Yahudi Siapa Orang Roma Yang Sesaman Dengan Yesus Pun Disebut Sebagai Guguk Padahal Sudah Percaya Tidak Orang Roma Itu Tidak Percaya Loh Mas Apabila Bagaimana Masa Hidup Masa Hidupnya Masa Hidupnya Yesus Saat Itu Banyak Orang Percaya Karena Bagi Mereka Itu Menduakan Allah Itu Perbuatan Yang Sangat Keji Oke Sekarang Saya Tanya Kepada Sudara Wanita Yang Datang Kepada Yesus Apakah Percaya Kepada Yesus Saat Itu Dia Percaya Contohnya Waktu Ada Wanita Yang Oke Iya Percaya Terus Apa Apa Tom Yesus Menyebut Wanita Itu Dengan Apa Pengikut Wanita Yang Mana Bang Jumah Waktu Ada Wanita Yang Pendarahan Karena Saking Percayanya Dengan Yesus Saat Itu Dia Cuma Pegang Dia Selamat Dia Sembuh Iya Karena Yesus Sedang Mengobati Siapapun Bisa Diobati Ini Berbicara Mengenai Yesus Tidak Mengobati Wanita Yang Pendarahan Itu Wanita Penjara Yang Pendarahan Itulah Memegang Jubahnya Hanya Jubahnya Saya Pegang Saya Akan Sembuh Itu Dia Berkata Dalam Artinya Dan Dia Memegang Jubah Yesus Itu Sendiri Dan Dia Sembuh Yaitu Madukun Ceritanya Itu Dukun Ini Berbicara Konsep Akidah Ini Akidah Seorang Dokter Yang Diutus Ke Papua Diutus Ke Papua Di Pertengahan Jalan Di Makassar Di Bandara Makassar Ada Orang Saks Tentang Ngembatin Karena Dia Diutus Hanya Orang Papua Boleh Boleh Itu Bukan Boleh Mas Tetapi Ini Berbicara Mengenai Akidah Bung Benar Wanita Samaria Yang datang Minta Wanita Samaria Datang Kepadanya Untuk Bersungut Sungut Dia Nyembah Nyembah Dia Apa Kata Yesus Usir Wanita Itu Tidak Patut Roti Yang Disiapkan Untuk Anak Anak Israel Diberikan Kepada Guguk Ya Karena Wanita Itu Bersungut Sungut Loh Mas Lalu Harusnya Gimana Dia Itu Harus Merendahkan Diri Apakah Dia Sudah Tidak Merendahkan Diri Dengan Mengatakan Iya Betul Tuhan Bukankah Guguk Makan Remah Remah Yang Jatuh Dari Meja Tuhannya Apakah Sudah Masih Ada Perendahan Diri Yang Lebih Rendah Daripada Itu Tapi Apa Kata Yesus Betul Ibu Jadilah Seperti Apa Yang Kamu Mau Apa Itu Jadi Guguk Jadi Budha Jadi Pemakan Sampah Apatah Lagi Sudara Yang Hidup 2000 Tahun Yang Dapet Ketemu Yesus Yang Bukan Dari Bani Israel Jadi Kalau Kekristianan Itu Begini Mas Ya Gimana Gimana Sama Bang Air Itu Terserah Tuhan Dia Untuk Memilih Ya Mungkin Dia Sadar Artinya Sudara Kuhir Ini Otaknya Mulai Berfungsi Gitu Bang Kalau Ingin Mengetahui Tuhan Bukan Otak Yang Kita Pakai Mas Oh Bisa Lalu Apa Yang Anda Pakai Roh Hati Karena Kalau Otak Mas Itu Dari Tubuh Itu Dari Tanah Mas Kalau Itu Makanya Dari Itunya Saya Saya Gak Percaya Dengan Kitab Jadi Konsep Dasarnya Kalau Manusia Manusia Terdiri Dari Dua Tubuh Dan Roh Betul Kalau Tubuh Itu Dari Tanah Dari Bumi Roh Itu Dari Langit Dari Sorga Jadi Kalau Kita Mau Mengetahui Tentang Isi Sorga Tanya Roh Itu Jangan Tanya Tubuh Tidak Nyambung Karena Tubuh Itu Asalnya Dari Tanah Dubu Dari Dubu Tanah Kalau Roh Dari Sorga Lihat Waktu Penciptaan Si Adam Waktu Penciptaan Si Adam Di kejadian Kalau gak Salah Saya Bukan Seorang Pendeta Saya Orang Awan Tapi Saya Mau Belajar Belajar Tentang Ketuhanan Melalui Roh Yang Ada Diberikannya Padaku Itu Membimbit Aku Makanya Dari Alkitab Tertulis Jangan Roh Mu Dikuasai Tubuh Mu Biarlah Tubuh Mu Dikuasai Roh Mu Gitu Mas Jadi Kalau Kita Mau Tau Tentang Gini Mas Sekarang Begini Yang Diusir Dari Surga Itu Yang Adalah Makhluk Roh Itu Siapa Iblis Makhluk Makhluk Tidak 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 Iblis Yang Diusir Dari Surga Itu Sesuatu Yang Hidup Ada Roh Oke Tentu Berarti Sudah Menunggu Mati Saya Tau Saya Tau Berarti Yang Diusir Dari Surga Itu Adalah Iblis Roh Dan Tempat Tempat Neraka Itu Mas Allah Menciptakan Neraka Itu Membuat Terlalu Besar Terlalu Besar Mulut Saya Tanya Dulu Yang Diusir Dari Surga Itu Roh Iblis Kan Iblis Mulia Mana Dengan Jasad Manusia Yang Dari Bumi Daripada Roh Yang Dari Surga Ayo Jawab Maksudnya Mulianya Gimana Mas Jawab Saya Bang Memang Bingung Karena Anda Mengatakan Bahwa Kalau Anda Ingin Mengetahui Surga Tanya Yang Dari Surga Iblis Dari Mana Iblis Dari Surga Dari Surga Dari Merandahkan Jasad Manusia Sekarang Saya Tanya Ada Enggak Jasad Manusia Itu Kemudian Diusir Dari Surga Jasad Manusia Jasad Manusia Mas Gak Pernah Jasad Manusia Mas Tadi Anda Memuliakan Makhluk Yang Datang Dari Surga Sekarang Anda Pura-pura Pikun Setelah Pikun Lomak Roh Itu Asalnya Dari Surga Tubuh Iblis Dari Bumi Iblis Iblis Ini Roh Atau Bukan Roh Roh Sesat Kenapa Anda Bisa Membedakan Dari Mana Anda Bisa Membedakan Antara Roh Sesat Dan Roh Yang Tidak Sesat Karena Iblis Sekalipun Mas Ingin Jadi Allah Itu Sendiri Dimana Dalilnya Ada Iblis Menyamankan Dirinya Dengan Allah Dimana Waktu Yesus Jadi Manusia Dia Dicobai Saya Bukan Pendeta Mas Waktu Yesus Waktu Yesus Dicobai Dibawa Tempat Paling Tinggi Pertama Kita Selidiki Dulu TKP Dimana Di Bumi Dibawa Tempat Paling Tinggi Ditunjukkan Apa Bumi Terus Apakah Yesus Aku Akan Berikan Kepadamu Jika Kau Sudut Kepadaku Katanya Terus Hanya Kepada Tuhan Allah Kita Menye Sekarang Begini Dengarkan Saya Dengarkan Saya Menurut Sudara Adam Itu Dicipta Dimana Di Bumi Iblis Menggodanya Dimana Di Bumi Kenapa Iblis Diusir Dari Surga Karena Dia Melawan Kepada Allah Itu Dia Ingin Menggantikan Posisi Dia Menggoda Dia Menggoda Di Dia Sekarang Tugas Menggoda Di Dunia Ini Mas Jangan Sekarang Bung Bung Jangan Pro Pekun Bung Saya Tanya Bung Dengar Dengar Jangan Pikun Anda Anda Pekun Adab Itu Di Alam Yang Setahun Sehari Atau Sehari Bagi Tuhan Seribu Bagi Bumi Atau Seribu Bagi Manusia Itu Hidupnya Di Bumi Pasti Anda Pikun Di Sini Mas Tidak Nih Ketika Kemudian Adam Sabar Sabar Dimana Tempat Seribu Bagi Seribu Tahun Bagi Manusia Di Bumi Atau Di Surga Di Bumi Oke Ketika Kemudian Sehari Bagi Tuhan Itu Dimana Di Bumi Atau Di Surga Satu Hari Bagi Tuhan Seribu Tahun Bagi Manusia Oke Pintar Bukan Saya Pelintir Dengarkan Pertanyaan Berikutnya Dengarkan Ketika Kamu Makan Hari Ini Juga Kata Allah Itu Kepada Si Adam Benar Itu Gak Salah Ngomong Kapan Dia Mati Mati Pada Hari Itu Di Hadapan Allah Itu Sendiri Karena Bagi Allah Satu Hari Bagi Dia Seribu Tahun Bagi Manusia Artinya Artinya Sekarang 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 Begini Sekarang Begini Adam Hidup Di Masa Seribu Satu Hari Atau Adam Hidup Di Saman Seribu Tahun Jawab Adam Hidup Di Bawah Seribu Tahun Tapi Itu Ukuran Ukuran Tahun Manusia Sekarang Tahun Tahun Satu Hari Makanya Sesuai Sesuai Kalimannya Mas Dengar Dengarkan Anda Yang harus Mendengarkan Saya Anda Paham Bible Sekarang Begini Apakah Adam Campe Seratus Tahun Seribu Tahun Atau Hanya Sehari Tidak Seribu Tahun Oke Berarti Adam Matinya Dimana Jadi Bumi Nggak Mungkin Di Surga Sekarang Ketika Dikatakan Sehari Bagi Tuhan Berarti Itu Dimana Di Bumi Atau Di Surga Jangan Mas Pelintir Mas Dengar Satu Hari Bagi Alah Seribu Tahun Bagi Manusia Apalagi Sekarang Allah Ada Dimana Di Surga Atau Bumi Di Surga Berarti Hitungan Waktu Itu Adalah Hitungan Di Surga Atau Bumi 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 Aja Yang Oon Saya Tanya Hitungan Satu Hari Bagi Tuhan Seribu Tahun Bagi Siapa Lagi Oke Oke Berarti Hitungan Yang Ada Pada Hadapan Tuhan Di Pada Masa Adam Itu Di Langit Atau Di Surga Atau Di Bumi Bos Ada Bumi Bukan Di Surga Kalau Di Bumi Kenapa Tuhan Mengatakan Hari Ini Juga Iya Benar Kenapa Yang Berkata Siapa Alah Emang Adam Itu Juga Tuhan Dimana Tuhan Sehari Bagi Tuhan Adam Juga Sehari Gitu Bang Yang Berkata Itu Allah Jika Engkau Makan Buah Yang Dilarang Ini Kau Mati Pada Hari Ini Juga Benar Kata Tuhan Satu Hari Sudah Mati Karena Umur Adam Gak Lewat Dari Seribu Satu Hari Nah Sekarang Hitungan Satu Hari Itu Seribu Tahun Bagi Manusia Apalagi Hitung Berarti Tuhan Pada Saat Itu Dimensi Berbicaranya Adalah Olah Kalimah Jumat Ini Mau Menyalahkan Allah Itu Aku Tahu Tidak Menyalahkan Saya Tidak Menyalahkan Oke Sekarang Itu Yang Pertama Sebenarnya Kemana Sekarang Sekarang Saya Tanya Samamu Adam Diusir Dari Bumi Atau Diusir Dari Gan Eden Dari Bumi Ketawa Ketawa Demi Diusir Dari Taman Eden Diusir Dari Taman Eden Kemana Mas Sebelum Siada Masuk 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 Mas Dulu Lumpur Lumpur Dengar Saya Ngomong Dengarkan Kamu Jangan Melintir Data Bibel Orang Yahudi Saya Tanya Semamu Adam Diusir Dari Gan Eden Menuju Kemana Bisa Jawab Saya Bisa Jawab Untuk Jawab Bukan Untuk Berasumsi Saya Ulang Pertanyaannya Dengarkan Baik Adam Diusir Dari Gan Eden Gan B Eden Menuju Kemana Keluar Taman Eden Eden Taman Eden Itu Di Bumi Berarti Dia Diusir Kemana Adam Diusir Kemana Cara Bepikir Tidak Gitu Mas Saya Bilang Dengarkan Suara Ini Bumi 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 Buka Sistimatis Logika Akal Mas Kalau Orang Punya Kasih Tidak Perlu Gak Perlu Meo Gak Perlu Anda Untuk Anda Ajaran Kasih Itu Silahkan Anda Perlukan Ajaran Kasih Tapi Menyesatkan Sekarang Saya Ulang Pertanyaan Saya Adam Ini Diusir Dari Gan B Eden Kemana Mas Bisa Saya Menjelaskan Dan Ada Mas Memang Kan Memang Saya Suruh Anda Bukan Menjelaskan Loh Ya Anda Tidak Akan Pernah Bisa Menjelaskan Kalau Berhadapan Dengan Saya Jadi Menurut Mas Saya Mau Ngapain Saya Minta Anda Menjawab Bukan Menjelaskan Itu Dengar Saya Minta Anda Menjawab Bukan Untuk Menjelaskan Karena Saya Yakin Anda Tidak Menjelaskan Tapi Mengaburkan Saya Ulang Pertanyaan Saya Adam Dengarkan 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 Dengarnya Mas Dengar Tuhan Itu Bukan Loh Dengar 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 Adam Diusir Dari Gambi Eden Menuju Kemana Menuju Seolah Tempat Itu Dua Beda Yang Berbeda Salah Kalau Menangis Jangan Berbicara Menangis Lu Biar Saya Jelaskan Sebelum Siada Masuk Ke Jurang Dosa Memakan Buah Terlarang Si Adam Dengan Ala Itu Bersatu Saya Bersatu Salah Makanya Ala Itu Berpisah Dengan Si Adam Bersatu Di Bumi Gitu Ternyata Tuhan Malunya Di Bumi Bersama Ada Antara Taman Eden Dengan 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 Dunia Itu Bersatu Saat Itu Mas Setelah Si Ada Makan Bu Berdosa Adalah Pemisah Disitu Oh Begitu Jadi Setelah Jadi Tadinya Surga Itu Di Bumi Begitu Adam Itu Makan Buah Surganya Terangkat Ke Langit Gitu Ya Sakit Diskusi Dengan Bang Suma Itu Sakit Kan Saya Ulang Pertanyaan Saya Saya Ulang Saya Baru Belajar Saya Belajar Ulang Pertanyaan Saya Adam Karena Ayo Dengan Bodoh Yang Pertanyaan Satu Pertanyaan Karena Tidak Ada Jawaban Tidak Ada Jawaban Mu Hanya Orang Bodoh Yang Pertanyaan Satu Pertanyaan Dengan Berulang Ulang Justru Bertanya Kepada Orang Bodoh Itu Pertanyaannya Harus Diulang Ulang Diulang Ulang Pun Belum Tentu Dijawab Saya Tanya Sekali Lagi Adam Adam Diusir Dari Gan B Eden Menuju Kemana Jawaban 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 Mu Sudaraku Apa Jawaban Mu Men Usir Maaf Mas Men Set Client Seolah Alat Beranak Seolah Yesus Kutusan Tau Bersanya Siapa Yesus Itu Yesus Itu Ada Pertanyaan Saya Dia Itu Nabi Tanya Itu Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Saya Kesitu Ada Ada Yang saya Tanya Pertanyaan Pemikiran Anda Itu Perlu Diluruskan Adam Itu Diusir Dari Taman B Eden Gan B Eden Jangan Jangan Kalau Nggak Ngerti Lagi Bahasa Ibrahim Usir Itu Mas Di Alkitab Artinya Diusir Itu Disitulah Pemisah Mas Adam Dengan Tuhan 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 Bisa Berubah Lagi Surga Gan B Eden Itu Dijaga Kalau Alkitab Kami Satu Kaliman Bisa Beribu Itu Artinya Bimbingan Rok Kudus Rok Kudus Mau Suruh Ajari Saya Kata Rok Kudus Ambil Dari Al Al Dari Mana Pula Rok Kudus Ada Al Al Tuhan Al Turun Bahasa Belakang Mas Bahasa Kitab Murah Kudus Mana Dari Dari Oke Oke Sebelum Bahasa Indonesia Kita Bukan Sahabat Dengarkan Saya Kitab Sebelum Bahasa Indonesia Bahasa Apa Karena Tuhan Kita Perlu Dengan Bahasa Nenek Tuhan 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 Sendok Makanya Kalau Dia Lu Bang Suma Pakai Akal Kalau Perlu Tuhan Tetangga Kalau Mereka Cukup Hadapi Sama Kalau Akal Tuhan Memang Saya Bukan Benita Saya Bukan Apa Pinjam Akal Tetangga Supaya Kamu Bisa Hadapi Bang Suma Sekarang Sekarang Bagi Orang Bodoh Yang Mau Dengar Mas Ngomong Dengarkan Saya Jangan Kejangan Anda Sebenarnya Kitab Menggunakan Bahasa Indonesia Awalnya Bahasa Apa Bos Yang Kami Tau Alkitab Kami Berasal Dari Israel Mas Lihat 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 Mengerti Aja Gan B Eden Tidak Dijawab Ditanya Kitab Bahasa Indonesia Bahasa Itu Dengan Bumi Sebelum Siada Masuk Kedalam Jurang Dosa Mereka Tunggu Satu Makanya Yang Mengajari Si Adam Mas Alain Tidak Mungkin Ada Itu Diciptakan Itu Dicampakan Pakai Berpikiran Jernih Allahu Akbar Masakan Ia Bumi Dengan Surga Tadinya Bersatu Aduh Sekolah Mempikir Itu Salah Jadi Pencipta Dan Bumi Itu Pernah Bermukim Di Bumi Bos Dengar Saya Ngomong Dengar Bermukim 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 Ingat Ingat Ya Renungkan Habis Ini Ya Bung Renungkan Memang Biasa Kalau Awal Bertunggu Bang Sumba Itu Memang Kayak Gini Tapi Kedua Ketiga Nanti Itu Akan Melempum Setelah Anda Tahu Kesalahan Anda Ingat Dan Coba 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 Gan B Itu Bahasa Berani Apa Berarti Nggak Perlu Bagi Saya Itu Sudahlah Kita Tidak Leper Saya Tau Taman Eden Itu Bukan Taman Eden Bukan Taman Eden Eden Itu Bukan Nama Taman Oke Paham Biar Kita Kami Taman Eden Mas Kami Taman Ibraninya Apa Ibraninya Apa Gan Bi Eden Apa Artinya Taman Di Eden Eden Itu Apa Eden Itu Apa Abang Nih Konsum Ambil Ambil Cermin Kacalah Kapasitas Anda Belum Pas Untuk Dialog Lintas Agama Pengetahuan Anda Tentang Mas Belum Ada Belum Ada Kapasitas Kalau Hanya Hanya Perbedaan Islam Itu Dengan Kristen Kristen Agama Paganism Islam Agama Tauhid Paham Itu Menurutkan Bukan Fakta Itu Fakta Itu Fakta Perlu Fakta Itu Bawangan Mok Dengan Nomor Saya Yesus Yesus Tuhannya Berapa 11 Kristen Tuhannya Berapa 11 Yang Mana Yang Satu Yang 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 Satu Menurut Lo Itu Alain Bisa Lu Gambarin Kalau Udah Dibilang Satu Yang Satu Yang Satu Satu Yang Yang Satu Satu Yang Satu Yang Mana Siapa Namanya Tuhan Yang Satu Itu Yahweh 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 Itu Adalah Dewa Perempuan Milik Mesir Kuno Kok Bisa Terserah Mesir Itu Kami Kok Bisa Kami Baru Saya Tahu Ternyata Tuhan Yang Orang Kristen Itu Satu Yaitu Dewanya Orang Mesir Kuno Namanya Yahweh Kok Bisa Kayak Gitu Bos Ya Saya Bila Nama Itu Bisa Sama Tapi Oblum Berbeda Nah Oblum Yahweh Yang Mana Alah Itu Sendiri Bapak Itu Sendiri Ya Saya Tahu Oblum Yang Mana Oblum Yang Yang Diri Firman Yang Mana Lagi Kok Wahyu Apa Segala Macem Apa Si Alah Itu Gak Bisa Gambarkan Gak Seperti Pemikiran Mualah Begini Gak Begitu Seolah Orang Lebih Tinggi Daripada Alah Itu Jadi Yang Ditambah Orang Rumawi Siapa Yesus Sebagai Manusia Yang Mana Yang Tuhan Ini Yang Manusia Bentuk Manusia Tadi Tadi Saya Mesti Berdengar Tuhan Itu Tidak Bisa Digambarkan Eh Ternyata Siadam Dibentuk Dibentuk Segambar Dengan Serupa Allah Loh Sekarang Tanya Tawa Iblik Wujud Yahweh Mana Wujud Yahweh Mana Jumat Eh Itu Ketawa Iblis Yahweh Yahweh Wujudnya Kayak Mana Yahweh Wujudnya Kayak Mana Allah Itu Tadi Tidak Dengarkan Tadi Kau Katakan Wujud Yahweh Tidak Bisa Digambarkan Hah Kamu Mabuk Hah Baru Berapa Detik Saya Tanya Wujud Yahweh Itu Apa Tidak Bisa Digambarkan Tidak Bisa Dilihat Tidak Bisa Diserupakan Yesus Itu Siapa Itu Adalah Tuhan Kami Dan Berupa Manusia Lu Cebo Aja Air Satu Sendok Oke Lu Sudah Ngomong Itu Yesus Itu Yesus Itu Rupa Rupa Iblis Dengar dulu Iblis Karena Pemikiran Lu Itu Yesus Itu Manusia Salah Lu Bepikir Mana Manusia Itu Apa Mana Tunjuk Yang Dalil Yesus Itu Rupa Saya Saya Jadi Manusia Saya Jadi Manusia Saya Dengar 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 Mana Dalil Yesus Itu Rupa Alam Saya Bersel Jelaskan Kalau Mau Diamut Mau Sharing Dengar Saya Menengar Dalil Yesus Itu Adalah Rupa Alah Mana Dalil Sudahlah Kalau Begitu Kamu Bukan Manusia Manusia Tentang Bermikir Begini Tentang Lubang Kamu Kamu Paps Kamu Cocoknya Di Sekolah Minggu Berarti Astaga Karena Di Sekolah Minggu Hanya Di Sekolah Minggu Doktrin Dogma Seperti Kamu Ini Bisa Kau Mengajarkan Sama Bang Suma Jangan Mimpi Lama 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 Jual Obat Kalau Kalau Disini Jual Obat Barusan Siapa Tidik 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 Yesus Itu Adalah Rupa Alah Yesus Itu Rupa Yahweh Mana Dalilnya Saya Minta Kejadian Kejadian 26 Kejadian 26 Kejadian 26 Baca Oke Marilah Kami Menciptakan Manusia Segambar Dan Serupa Dengan Kami Siapa Yang Diciptakan Siapa Di Yesus Atau Adam Wala Kau Lari Kau Lari Kau Kau Lari Diciptakan Serupa Dengan Gambar Kami Itu Adam Atau Yesus Jawab Adam 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 Berarti Berarti Yang Serupa Dengan Tuhan Adam Kenapa Kosom Yesus Bos Adam Itu Serupa Dengan Saya Ada Kepala Saya Punya Kaki Saya Punya Tangan Itu Maksudnya Berarti Sekarang Jadi Gini Saya Jelaskan Kenapa Ini Manusia Saya Jelaskan Dengar Tidak 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 Yang Mungkin Dengarkan Penjelasan Paganism Tidak Ada Ini Ada Itu Cocok Kenapa Tidak Bisa Penjelasan Dengarkan Dengarkan Aldo Dengarkan Yesaya 43 Nomor 10 Engkau Saksiku Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Sebelum Aku Dan Tidak Tuhan Bentuk Setelah Ku You mau membentuk anaknya Maria sebagai Tuhan? Yeremia 10 nomor 6 Tidak ada yang sama seperti Tuhan Wahai Tuhan engkau maha besar Tidak ada yang serupa dengan kamu Kamu mau menyatakan Yesus itu adalah rupa Tuhan? Tuhan sendiri, Allah itu sendiri yang berkata Baiklah kita bentuk manusia ini serupa dan segambar Gimana sih lu ngomong? Marilah kita menciptakan manusia Oke? Kalau anda mengatakan Lanjutkan, jangan diam Lanjutkan lagi, jangan dititik Tunggu, tunggu, tunggu Kamu percaya bahwa disitu ada kata ciptaan? Kamu percaya? Baiklah kita bentuk manusia ini dan Manusia segambar dan serupa dengan kita Bentuk atau cipta? Wala Tuhan, Tuhan Oh Tuhan, Tuhan yang mana? Saya tanya samamu Disitu dibentuk atau dicipta? Ayo, ayo, ayo Belajar sama Bang Suma Ayo, ayo Ayo, bos Ada begitu dibentuk dari tanah Diukir Saya tanya Oke, itu serupa dengan Tuhan? Gak serupa Segambar Berarti Tuhan juga Berarti Tuhan juga dibentuk dari tanah Betul? Kalau anda dipoto Anda berkiri di samping fotomu Foto itu segak gambarmu Oke, oke Adam itu dicipta dari tanah Tuhan segambar dengan itu kan? Ya segambar Rupa Adam itu menyerupai rupa Allah Oke, ini kan dikatakan Marilah kita menciptakan manusia Serupa Segambar Dan segambar Dan segambar Iya, saya tahu Saya tahu Yaudah, gua perlu dia Nolong lu baca Semua yang hilang Lagi kalimat ya Makanya muncul pertanyaan Kalau itu yang kau jadikan Sebagi sandara iman Adam itu dicipta dari tanah Bapak Yahweh bagaimana? Ya, bagaimana? Kalau ala itu dicipta berarti ada lagi Jalasnya Gimana silu berpikir? Makanya Mak ciptaan tidak serupa Dengan pencipta Bapak itu permulaan dari semuanya Berarti Adam yang ciptaan Lu menjawab aja udah gerogit Hei, 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 hei Berarti Adam yang ciptaan Tidak serupa dengan Yang mencipta Astaga Gak paham Kenapa Kamu dengan rumuanmu Saya Kamu mematukan saya Alkitab Tuhan Tadi katanya Tidak berpatutkan pada dalil Loh, dalil man Selain aja Membahasakan dalil Sama kami Tidak ada Kami membaca alkitab Tadi mengatakan Tidak berdasarkan dalil Sekarang dia bawa-bawa dalil Kejadian satu Siapa yang bawa dalil Saya membaca alkitab saya Kejadian satu Itu bukan kitabmu Itu kitabnya orang Yahudi Ya Allah Kami itu Kami apa? Kami itu Kami itu Kami asalnya Dari orang Israel Siapa orang Israel Siapa orang Israel Siapa orang Israel Yang mengajarkan masuk gereja Siapa Siapa Lari kemana bang sumah Ngaur-ngaur Gaur gimana Siapa orang Israel Yang mengajarkan menyembah manusia Saya 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 Siapa orang Israel Yang mengajarkan menyembah manusia Siapa Jawab Jawab Ada orang Israel Yang sunyur Menyembah manusia Yang bodoh Itu mau menyembah manusia Lalu yang mengajarkan Kamu menyembah Anak Maria Siapa Meung Dan menyembah Tuhan Bukan menyembah Anak Maria Yesus ini apa Anaknya siapa Itu titisan Allah Lu ngerti Saya dengar Saya ada Dimana Dengar Saya ada Di dunia ini Kaya peningan 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 Titisan Ini ajaran Dari mana lagi Yesus adalah Titisan Tular Betul Dengar Saya ada Di dunia ini Karena bapak saya Memanjat Mama saya Makanya saya ada Paham gak lo Oh begitu Oh begitu Itu sampai Manjat Siapa yang manjat Maria Aku tanya Siapa manjat Oke Sekarang Dengar Dengar Apakah Tuhan Pencipta Danmu Itu berkuasa Membuat Mahluknya Hamil Tanpa suami Berkuasa Atau tidak Suka-sukanya Namanya dia Tuhan Dia berkuasa Terus Kenapa Kau Menuhankan Manusia Ciptaan Tuhan Dengan Kuasanya Kenapa Kemenuhan Keanak Maria Kenapa Kalimat Lutuh Berkuasa Tuhan Suka-sukanya Dia mau Membuat Apa Dia Tuhan Oke Kalau Tuhan Kami Memang Bisa Suka-sukanya Tuhan 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 Bisa Menjadi Babi Suka 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 Kalau Dia Mau Astagfirullah Jaya Kalau Dia Mau Garis Bawah Itu Tuhan Bisa Jadi Setan Tuhan Tidak Tidak Dengarkan Bung Saya Dengar Saya Jelas Dengar Banyak Yang Mengakui Tuhan Hanya Tuhan Yang Benar Yang Klereng Bang Suma Jago Main Klereng Kau Aja Bang Suma Main Kasi Kasi Maintali Lu Mau Main Apa Aku Ikutin Maum Oke oke paham yang abangnya sekarang gini ya saya 43 nomor 10 kepala saksi-saksi ku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku Apa itu maksudnya Apakah kemudian Tuhan setelah mempoklamirkan saksi-saksinya dia akan membentuk diri yang menjadi manusia anak Maria gitu maksudnya gimana kalimahnya pelan-pelan bacanya hahaha jadi murid ini kok jadi murid Bang Suma aku pingin jadi muridmu daftar sampai kiamat pun aku tak mau jadi pengikut lo tadi kamu tanya tadi kamu tanya gimana saya tanya pelan-pelan gimana kalimatnya biar kita jelaskan kalimat itu itu dimana kalimatnya katanya saya bukan pendeta apa pikir apa lu pikir gue pendeta lu masuk saya itu tadi Bang Jumat tadi kan ngasih saya gimana kalimatnya pelan-pelan baca kamu sih saya dengar kalau kamu jual ini jual obat cocok-cocok komanya dimana titiknya dimana kamu dialog dengan Bang Suma orang yang udah paham bibir baru-baru mau tanya eh jangan merasa sopintar ya jangan merasa sopintar dengan bibir ya nggak mungkin kau tahu istri orang yang jelas suaminya tahu begitu kami tanya nggak mungkin kau tahu bibir kami lebih pintar kami dong daripada lu kamu hanya menikahi seorang wanita tapi kamu tidak pernah memeluknya dan tidak pernah menciumnya orang lain yang memeluknya dan orang lain yang menciumnya berarti istrimu yang kau nikah yang tidak pernah kau gagahi lu artinya begini loh Bang Jumat enggak mungkin kita tahu isi rumah orang pasti rumah kita yang kita tahu oke baik kalau kita makan lebih pintar atau isi rumah orang mari kita uji-mari kita uji Bismillahirrahmanirrahim nah asyarakat masyarakat Hai katanya isi rumah orang enggak mungkin orang lain jangan tahu saya ulang Adam besal minukit batinu wairdu bijak Hayyam itu tertulis dimana tak perlu bahasa Arab lubang Jumaha orang Indonesia bahasa Arab aduh dengar ya ini bahasa Indonesia aja kita putih lima Bagaimana kita mau tahu bahwa Cina ngerti ngasih ada besar menunggu ini bahasa makanya banyak lu rumah banyak orang muslim itu tahu baca tapi tak tahu artinya ini bahasa apa ini bahasa apa ini bahasa apa ini penting tahu baca ini bahasa Arab ini saya bacakan kejadian satu itu nomor 26 dalam bahasa aslinya kau nggak perlu masyarakat Indonesia aja udah kamu katakan tadi tidak mungkin orang lain yang tahu isi rumahmu daripada orang lain akar apa daripada kamu sendiri ini saya buktikan saya lebih tahu lebih baik daripada yuk betul-betul dia lupa lalu enggak tahu orang bodoh yang mengikuti nih hahaha hati-hati diskusi dengan bang suma harus kamu punya cadangan otak sampai lima oke hati-hati saya pernah aku belajar lubang Jumat dari SD sampai saya tamat sampai udah berumur ada otak lima nggak ngerti itu manumah jangan kau lupa tambah ke pintaan itu artinya kamu tidak akan pernah bisa melawan bang suma itu artinya kamu tidak akan pernah bisa melawan bang suma berarti mengkaji Bible karena kamu mengatakan mustahil orang tidak orang bisa otaknya lima berarti kamu mungkin karena aku tahu istri Bang Jumat jelas Bang Jumat sendiri dong yang tahu oke mari kita buktikan nah asya ada masal menu ketemu tak ngerti ngerti ngomong-ngomong bagi 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 saudaraku saudaraku ya kita bersama-sama iya emang siapa bilang kamu itu bukan saudara memang ini gaya saya saya berdiskusi mengikuti arus kalau yang datang itu ular saya jadi buaya paham kalau yang datang itu kucing saya jadi harimau paham Jumat maaf ya gimana aku aku silakan mau izin Oke siap-siap saudara makutu cuma mau ngasih tahu sama Bang J Bang J maaf ya aku belajar Alkitab itu dari 23214 16 ayat sampai di perjanjian sampai 31171 ayat perjanjian Masya Allah enggak ada aku baca semua itu udah aku dalamin bapak saya mantan pendeta tapi aku nggak pernah dapat disitu tertulis Yesus itu adalah Tuhan semua utusan Maaf ya Bang Masya Allahu Akbar takbir Abang pendeta itu bukan dia yang bener maaf ya Bang karena bilang tadi bapak-abang pendeta saya sampai sekarang saya nggak suka dengan pendeta ya Kenapa karena pendeta itu rata-rata cari duit bukan untuk melayani dan bukan untuk mengajari rula al-lazim ya Allah ya karim ya saya enggak pernah suka itunya jujur Abang tadi bilang bapak-bapak abang itu pendeta kenapa segitunya gagalan itu ada pada bapak abang segitunya ya Allah ya karim ini bukan segitunya Bang Jumat ini